Nah kita lanjutkan lagi Sekarang kita mulai Buat ke atas Ini alasnya sudah ada Ini seperti ini Kemudian Kita tinggal membuat Untuk aplikasi ke atasnya Pertama Kita keliling dulu Dengan single crochet Single crochet Nah ini Alasnya itu Bisa kita tentukan Sesuai dengan Diameter yang kita inginkan Nah kita kasih dulu Satu putaran Single crochet sampai ke sini Nah ini sudah habis sampai Sudah habis sampai ya Jadi seperti ini Agak minggu sedikit Nah kemudian Kita isi lagi Dengan satu single crochet Tetapi kita Menusuknya di Back loop Ya Seperti ini Di back loop Jangan lupa Kita kasih lagi Ini Tanda Karena ini melinggar Dan seperti terus menus Jadi Supaya tidak Lupa Ini kita isi di Back loop Ini ya Back loop Nah ini Back loop Nah ini Kalau di back loop Jadi hasilnya seperti ini Jadi ini seperti ada Apa ya Garis tepi Gitu Jadi Memiliki garis tepi Nah Nah ini Setelah selesai Ini ya Jadi Di back loop Benturnya seperti ini Ada Beda Ada garisnya Kemudian kita mulai Membuat badannya ke atas Pertama adalah Kita buat Satu rantai Dua rantai Kemudian Half double crochet Di lubang berikutnya Nah itu half double crochet Langsung ditarik Nah seperti ini Kemudian Half double crochet Di lubang berikutnya Half double crochet Nah ini Sampai Kesini lagi Ketemu lagi Nah ini Sudah hampir Selesai Satu rantai Lihat Half double crochet Nah ini Satu ya Satu lagi Ini Nah ini Ini Kita tinggal Sleptit Di Permulaan yang tadi Kemudian kita buat lagi Dua Chain Kemudian Half double crochet Nah ini Sudah hampir Selesai Saya buat Sebanyak Empat baris Empat baris Half double crochet Nah setelah ini Selesai Kita ganti Warna Warna hijau Ceritanya itu Sebagai Daunnya ya Warna hijau Nah ini Seperti biasa Slip stitch Kemudian kita ganti Warna hijau Nah ini Sudah Ada Empat Tingkat Satu Dua Tiga Empat Kita ganti Warna hijau Kita buat Tiga Rantai Satu Buat Tiga Dan Satu Lagi Dan Buat Double Croce Di Lubang Yang Sama Setelah itu Kita skip Dua Satu Dua Di lubang Ketiga Kita Buat Double Croce Satu Satu Rantai Satu Double Croce Di lubang Yang Sama Kemudian Skip Skip Dua Satu Dua Di lubang Ketiga Kita Buat Double Croce Satu Satu Rantai Satu Rantai Croce Satu Dua Tiga Double Croce Rantai Kemudian Satu Rantai Satu Double Croce Nah Ini Kita Lakukan Semuanya Sampai Ketemu Lagi Disini Nah Ini Sudah Hampir Sampai Sudah Hampir Sampai Ya Tiga 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 Kurang nah ini sudah hampir sampai kita skip dua dan ketiganya pas ya kita ganti dengan warna merah untuk bunganya sebelumnya kita potong dulu nah ini kita bisa rapihkan ke sini kemudian juga kita sip-sipin ke sini nah ini kita ganti dengan warna merah nah ini kita ganti dengan warna merah sebelumnya kita ditali dulu warna merahnya nah setelah ini kita ganti benangnya dengan warna merah ini untuk membuat motif bunga tulip nah kita ganti dengan warna merah kita buat tiga rantai tambah satu lagi rantai kemudian kita buat double crochet satu lagi double crochet kita tahan jangan semua dikait satu lagi tahan lagi setelah ada 4 kita kait dan kita kunci tapi satu satu chain kemudian buat lagi di lubang berikutnya satu single crochet satu single crochet dua double crochet ditahan tidak semuanya dikait kemudian ini tiga masih ditahan juga dan satu lagi dan satu lagi 4 double crochet ditahan setelah ada lima mungkin ya sini kan ini dari sini satu satu dua tiga empat lima kemudian kita kait kita kunci ditambah satu rantai di lubang berikutnya di lubang berikutnya empat double crochet dengan teknik tidak semua dikait ya jadi hanya disisakan satu satu lagi dikait setelah ada lima kemudian dikunci dan ditambah satu rantai nah jadi seperti ini ya bentuknya ini bunganya ini dengan teknik yang sama semua lubang ini sama dikasih empat double crochet dengan cara seperti tadi tidak sekaligus ya saya coba satu kali lagi dan ini sampai keliling ya nah ini sudah selesai kita kunci nah kita masuk ke yang tadi kita slip stitch dan kita potong nah ini setelah ini kita kembali lagi ke benang ini dengan tusukan hub double crochet nah ini untuk selanjutnya kita kembali lagi ke benang awal untuk putaran pertama kita menggunakan tusuk single crochet saja sampai jump ke jump terus kembali 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 kesempat kembali nah ini sekelilingnya sampai ketemu lagi di ujung pertama nah ini hampir selesai juga selesai nah setelah ini kita buat dua rantai ke atas dua rantai dan satu hub double hub double crochet dua rantai dua rantai selamat menikmati 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 selamat menikmati